Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku kelas 8 Pada pertemuan kali ini Kita akan membahas tentang struktur dan fungsi sendi Sendi merupakan salah satu bagian tubuh manusia Yang sangat penting dalam sistem gerak pada manusia Kenapa? Karena sendi itulah yang menghubungkan tulang-tulang kita Sebagaimana yang kita ketahui Jika tubuh kita ini terdapat ratusan tulang Yang harus saling terhubung satu sama lain Artinya apa? Artinya jika tanpa sendi Maka tulang-tulang kita ini tidak akan terhubung Dan hanya akan mengambang di dalam otot Tanpa ada yang menyatukan Lalu seperti apakah bentuk atau rupa dari sendi itu sendiri? Kenapa dia bisa menghubungkan tulang-tulang manusia? Nah ini yang akan kita bahas Sendi meskipun dia fungsinya sebagai penghubung antar tulang Tetapi jangan dibayangkan bentuknya seperti cairan lem Atau mungkin lembek seperti nasi Atau mungkin kayak lem-lem apa gitu Tidak ya Sendi itu bentuknya menyerupai sebuah bantalan Yang berada di antara tulang-tulang Kenapa begitu? Karena sendi itu sama seperti tulang Dia memiliki bentuk yang berbeda-beda Kenapa? Yaitu karena bentuk sendi mengikuti bentuk Dari tulang itu sendiri Struktur sendi Sendi itu terbentuk dari beberapa komponen-komponen Pembentuk sendi ya Di antaranya adalah Kapsul sendi Ligamen Tulang rawan hialin Dan cairan sinofial Kapsul sendi adalah lapisan berserabut yang melapisi sendi Dimana di dalamnya terdapat rongga Fungsinya adalah sebagai penghubung dua tulang pada sendi Yang berbentuk serabut dan melapisi sendi Ligamen atau ligamentum adalah jaringan pengikat Yang mengikat luar ujung tulang yang saling membentuk persendian Fungsinya adalah untuk menjegah dislokasi Dislokasi itu sendiri adalah merupakan gangguan pada sendi Seseorang dimana terjadi pergeseran dari kedudukan awal Tulang rawan hialin Merupakan jaringan tulang rawan yang menutupi kedua ujung tulang Fungsinya untuk menjaga tulang dari benturan Ataupun gesekan saat terjadi pergerakan atau terjadi benturan Dan yang terakhir adalah cairan sinofial Dia adalah cairan pelumas pada kapsul sendi Yang fungsinya sebagai cairan pelumas Yang memungkinkan sendi untuk bergerak secara bebas Dalam arah yang tepat Nah sendi itu sendiri bisa dibedakan menjadi beberapa macam Berdasarkan sifat pergerakannya Berdasarkan arah pergerakannya Dan juga berdasarkan strukturnya Berdasarkan sifat pergerakannya Sendi bisa dibedakan menjadi tiga Yaitu sendi mati atau sinartosis Sendi kaku atau amfriartosis Dan sendi gerak atau diartosis Sedangkan berdasarkan arah pergerakannya Sendi bisa dibedakan menjadi empat Yaitu sendi engsel Sendi pelana Sendi peluru Dan sendi putar Dan berdasarkan strukturnya Sendi dibedakan menjadi tiga Yang pertama adalah sendi fibrosa Kedua adalah sendi kartilago Dan yang terakhir adalah sendi sinovial Nah dari penjelasan singkat Di depan tadi Kita bisa mengetahui jika Fungsi sendi itu adalah sebagai Penghubung antara tulang yang satu Dengan tulang yang lain Yang saling berdekatan Dan sekarang Tugas kalian hari ini adalah Menjelaskan tentang Macam-macam sendi yang telah Saya sebutkan di depan tadi Penjelasannya Bisa ditulis di buku kerja kalian Masing-masing Dan jangan lupa Menuliskan nama lengkap Dan nomor absen Di pojok kanan Buku jawaban Kemudian bisa difoto Dan dikirimkan ke saya Via Jabri ya Sekian Pertemuan kita kali ini Semoga bermanfaat Dan tetap semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat belajar Selamat menikmati